wuduk barulah kita memakai kuf atau memakai sepatu. Ini semoga jelas bagian yang pertama. Syarat yang kedua, yang disepakati pula oleh para ulama, kufnya suci dan menutupi bagian wuduk. Artinya sampai di atas mata kaki. Yang ketiga, kuf bisa digunakan berjalan. Jadi jangan sampai misalnya kuf itu baru dipakai beberapa langkah sudah sobek atau sudah koyak dan lain sebagainya. Jadi kuf itu harus kuat dipakai berjalan. Beberapa ulama bahkan menyebutkan harus sampai satu parsah. Jadi artinya sampai beberapa kilometer kuat untuk dipakai berjalan. Ini syarat pertama, kedua, ketiga. Ini relatif disepakati oleh para ulama. Ada pun syarat yang keempat dan seterusnya. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Syarat yang keempat, kufnya tidak boleh robek atau bolong. Ini sebagai ulama membolehkan asal robek atau bolongnya tidak terlalu besar. Kecil. Itu masih bisa ditolerir. Kemudian pendapat berikutnya yang juga ulama berbeda, syarat mengusap khub itu, khub harus dari kulit. Ini kalau dalam pendapat Imam Malik. Tapi kalau pendapat Jumhur, mayoritas para ulama dari Madab Hanafi, Syafi'i, ataupun Hambali, itu boleh selain kulit. Asal dia sama fungsinya seperti kulit. Dia tahan di bawah berjalan, tidak mudah sobek. Ini menurut Jumhur ulama. Kemudian khub tidak boleh dilapis. Artinya memang kita pakai di kaki. Namun beberapa ulama lain boleh dilapis. Asal nanti kita tidak membukanya. Kemudian berikutnya khub yang mubah digunakan. Ini khub yang mubah digunakan. Artinya dia tidak terbuat dari dasar kulit ataupun sesuatu yang diharamkan atau yang dianggap najis. Seperti misalnya kulit anjing atau kulit babi. Ini sebagian ulama melarang atau mengatakan tidak sah mengusap atau menjadikan khub itu dengan kulit dari hewan yang diharamkan untuk kita makan. Berikutnya, ulama juga memberi persyaratan bahwa khub itu tidak boleh tipis. Jadi harus tebal. Sebagian lain mengatakan boleh tipis. Yang penting dia kuat dipakai untuk berjalan. gitu. selamat menikmati